Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kevin melakukan operasi implan di usia 19 bulan. Apabila intervensi kita lakukan untuk Kevin dengan dua telinga, akan jauh lebih baik hasilnya. Dua telinga itu dapat melokalisasi suara, dapat membedakan suara yang datang dari kiri atau kanan. Bahkan dia tidak muda lula, karena dia bisa berkonsentrasi mendengar dari semua arah. Faktor utama adalah kuncinya adalah habilitasi. Dan di rumah pun kita ciptakan lingkungan yang menunjang untuk dia belajar berkomunikasi. Karena kegiatan sehari-hari Kevin banyak dilakukan di rumah. Jadi kita sebagai orang tua lingkungan keluarga memegang peranan yang sangat penting untuk keberhasilan si Kevin. Contohnya untuk Kevin supaya tolong ambilkan buah apel, tolong ambilkan mainan gitu. Dan Kevin mengerti untuk... Eh, coba mama panggil dulu. Kevin! Saya! Pada saat Kevin melakukan terapi AVT, biasanya akan ditemani oleh mamanya, oleh kakaknya, bahkan oleh pengasuhnya. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita ingin seluruh anggota yang ada di rumah terlibat aktif untuk membantu Kevin. Supaya perkembangannya menjadi lebih baik. Kemajuan Kevin setelah menggunakan implan, saya rasa sangat bagus ya, sangat besar ya. Dari dia bisa mulai dengan satu kata, dua kata, dan bahkan sekarang dia bisa mengungkapkan apa yang dia mau. Seperti ketika dia meminta susu, dia bisa bilang, Mama, Kevin mau susu. Dan ketika dia di tempat keramaian, di tempat umum, pada saat di mal, dia berenang, dia pun bisa mendengar dan berkomunikasi dengan baik. Kami rasa kami sudah mengambil keputusan yang tepat. Melihat Kevin bisa bersosialisasi, bisa berkomunikasi dengan orang lain, saya rasa itu sudah cukup membanggakan buat kami berdua. Melihat perkembangannya saat ini, di mana Kevin bisa menyampaikan apa yang dia rasa, apa yang diinginkan, kami sangat senang. Artinya kami berhasil memberikan hidup Kevin suatu dimensi yang baru. Terima kasih telah menonton!